Kalau teman-teman lihat golnya Gossens, itu membuktikan memang cara memanfaatkan Gossens dengan baik adalah dengan memberikannya bola-bola matang. Bola-bola yang tinggal finishing, persis bagaimana cara Belanda memanfaatkan Dumfries, sehingga Dumfries bisa mencetak 2 asis dan 1 gol kemarin di Partai Lama lawan Amerika Serikat. Cerewetan jengking kita, Cerewetin apa aja Teman-teman saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tadi malam bersamaan dengan Partai Kroasia versus Jepang, yang Brozovic tampil luar biasa banget tadi malam. Ada pertandingan juga, tim kesayangan kita melakoni pertandingan pertama uji coba selama jeda Piala Dunia, melawan Gzira United. Kita menang 6-1. Di partai ini, Inzaghi eksperimen formasi teman-teman. Kita pakai formasi 3-4-2-1. Zeko jadi ujung tombak, lalu di belakangnya ada Aslani dan Karboni. Di babak pertama kita langsung unggul 4-1. Gol pertama melalui Belanova menyambut umpan silang dari Bastoni. Ini ciri khas Bastoni banget. Selama Piala Dunia, gue keseng-sem sama backnya Kroasia yang namanya Gouvardiol. Itu kidal juga, masih muda juga. Kalau menurut gue, Gouvardiol itu Bastoni versi lebih keker. Gue sempat mikir Gouvardiol lebih hebat dibandingkan Bastoni. Kayaknya rela deh ngejual Bastoni demi Gouvardiol. Tapi setelah lihat lagi Partai Inter lawan Gzira United, gue ngeliat cara mainnya Bastoni beda banget. Bastoni memiliki skill dan karakter yang sangat unik yang gak dimiliki Gouvardiol dan bahkan banyak back-back di dunia. Yaitu visi menyerang dan akurasi passing. Di partai ini Bastoni memberikan 2 asis. Lalu gol kedua kita dicetak oleh Aslani, tendangan dari luar kotak penalti. Dan yang ketiga melalui Calha gol, melalui tendangan bebas Calha no glue. Keren banget. Lalu gol keempat kita di bapak pertama dicetak oleh Robin Gosens menyambut umpan terobosan dari Bastoni. Kalau teman-teman lihat, golnya Gosens itu membuktikan memang cara memanfaatkan Gosens dengan baik adalah dengan memberikannya bola-bola matang. Bola-bola yang tinggal finishing, persis bagaimana cara Belanda memanfaatkan Dumfries sehingga Dumfries bisa mencetak 2 asis dan 1 gol kemarin di partai melawan Amerika Serikat. Lalu di bapak kedua seluruh pemain diganti, ada Barella, Di Marco dan Mkhitaryan yang masuk. Lalu kita menambah 2 gol, pertama melalui Di Marco menyambut umpan dari Mkhitaryan, dan yang kedua melalui Mkhitaryan menyambut umpan dari Di Marco. Menurut gue ini adalah start yang sangat baik untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental ya. Karena memang tujuan utama dari uji coba di Piala Dunia adalah mengembalikan kondisi fisik dan agar para pemain tidak kehilangan sentuhannya. Walaupun sayang banget di partai ini kita harus kebobolan sih, aduh melawan partai kecil tuh harusnya jangan sampai kebobolan. Masih ada beberapa pemain yang belum bergabung, Korea ternyata masih cedera, masih dalam pemulihan, kemudian Onana dan Lukaku masih ada istirahat tetapi akan kembali lebih cepat. Lalu 3 pemain Inter lainnya masih berlaga di Piala Dunia, yaitu Brozovic, Lautaro dan Dumfries sehingga masih belum tahu mereka akan kembalinya kapan. Inter masih punya banyak rangkaian uji coba teman-teman selama bulan Desember ini, ada lawan Salzburg di 8 Desember, lalu ada Real Betis, ada Regina, dan terakhir ditutup partai yang melawan Sosolo. Semoga Inzaghi benar-benar memanfaatkan partai uji coba ini dengan baik untuk mengembalikan kondisi fisik, sentuhan, biar mereka nggak lupa nih. Jangan sampai kita kayak awal musim ini ya, start dari nol, benar-benar kayak tim yang baru belajar bermain bola, aduh khawatir banget. Karena partai pertama kita setelah jeda Piala Dunia ini adalah melawan Napoli. Setelah pertandingan, seperti biasa ada beberapa konferensi pers, Villanova memberikan pernyataan bahwa penting sekali untuk memulai lagi pertengahan musim ini dengan cara yang terbaik. Kita harus mempersiapkan semua. Inter Napoli, pertandingan inter lawan Napoli bisa menjadi penentu di musim ini. Kami akan berikan 100% selama latihan di jeda Piala Dunia ini dan di pertandingan uji coba. Lalu calon O'Glu juga memberikan statement, dia bilang bahwa saya berharap bisa cetak gol seperti ini juga di Liga. Gol tendangan bebas ya maksudnya. Minggu kemarin kita mendapatkan istirahat fisik dan mental. Lalu minggu ini kita akan kembali bekerja mempersiapkan semuanya di Malta. Lalu besok kita akan uji coba lagi melawan Salzburg. Gue ngeliat foto-foto mereka latihan, senang banget ada wajah-wajah keceriaan. Semoga mereka gak stress ya karena inter di awal musim ini, di pertengahan pertama musim ini hancur lebur. Dan semoga start pertengahan musim yang kedua ini kita tidak terganggu isu transfer. Hal yang menurut gue kemarin cukup mengganggu ya di awal musim. Seperti contoh Skriniar kemarin digoda Paris Saint-Germain. Sehingga Skriniar mainnya sangat buruk di awal musim. Eh sekarang ketika kita mau memulai paru kedua, isunya Skriniar berubah nih. Karena saat ini masih proses perpanjangan kontrak. Selain isu tentang Skriniar, Inter juga masih berusaha untuk menjual Doomfries. Kemudian melepas salah satu antara Korea dan Lukaku ya demi mendapatkan Turam. Lalu ada ide juga menjual Galiardini. Semoga para pemain yang sedang digosipin isu transfer tidak memburuk ya penampilannya. Terkait bursa transfer, menurut gue berita paling menarik akhir-akhir ini adalah Munchen dikabarkan menarik diri dari perburuan Turam. Karena merasa bahwa Turam tidak sesuai karakteristiknya dengan penyerang yang mereka cari. Munchen lebih mencari penyerang nomor 9 sebagai pengganti Lewandowski. Sementara Turam lebih berkarakter seperti second striker. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya untuk partai melawan Gezira United. Menurut teman-teman gimana? Golnya Calanoglu keren banget ya. Semoga dia benar-benar bisa cetak gol seperti itu sih di Liga. Dan gue berharap semoga pemain-pemain seperti Belanova dan Aslani yang tampil baik ketika melawan Gezira United juga bisa tampil baik ketika dibutuhkan di Liga nanti. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.